Selamat datang kembali di channel saya Cahaya Islam. Semoga kamu betah dan terhibur di sini. Selamat menikmati. Kuburan seorang anak dari 78.000 tahun lampau, telah terungkap dalam penemuan situs pemakaman tertua di Afrika. Kuburan seorang anak berusia 3 tahun itu ditemukan di dalam sebuah gua di Kenya. Diperkirakan makam tersebut dibuat pada zaman batu pertengahan. Dalam makalah di Jurnal Natur, para peneliti yang mempelajari sisa-sisa jenazah kurba yang rapuh itu menjabarkan bahwa kepala sang anak tampak telah dibaringkan di atas bantal. Para ilmuwan menamai anak itu metoto, yang berarti, anak, dalam bahasa swahili. Tim peneliti, beranggotakan arkeolog dari berbagai negara, dengan hati-hati memungkus seluruh kuburan dengan plaster untuk menjaga susunan pecahan tulang yang masih tersisa. Ini memungkinkan mereka untuk mengangkut jenazah si anak dengan aman ke laboratorium untuk dipelajari lebih lanjut. Rasanya seperti menggali bayangan. Kata Profesor Maria Martinon Torres, Direktur Pusat Riset Nasional tentang Evolusi Manusia di Spanyol. Ketika kami mengangkut plasternya, kami tidak tahu kami sedang menggendom seorang anak dalam pelukan kami. Katanya kepada program Inside Science BBC. Para peneliti mempelajari struktur giginya dan memastikan bahwa ini adalah tubuh mungil anak manusia, berusia antara 2 dan 3 tahun. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa tubuh telah dibaringkan dalam posisi seperti janin sedang meringkuk di rahim. Dan tulang-tulang itu telah bergerak sedemikian rupa sehingga menandakan bahwa ia telah dibungkus dengan rat saat dikubur. Dengan kepalanya pada awalnya berkumpul pada sesuatu seperti bantalan daun, yang kemudian mengusuk. Kami pikir anak itu diselimuti dengan sesuatu yang terbuat dari daun atau kulit binatang, seakan-akan dia ditiburkan untuk terakhir kali. Jelas Prof. Martinon Torres. Ada kelembutan dan niat yang sungguh-sungguh mengungkapkan perasaan dari kelompok yang mengugurkan terhadap anak ini. Pemeriksaan lebih lanjut tentang ukuran dan bentuk fragment tulang membuat para peneliti menyimpulkan bahwa metoto kemungkinan besar adalah anak laki-laki. Dia dimakamkan di dalam gua, tempat komunitasnya tinggal, kata Prof. Martinon Torres. Semua perilaku ini punya arti, bisa jadi duka, bisa jadi keberatan melepasnya. Afrika dianggap sebagai tempat kelahiran manusia modern. Tetapi di tengah semua bukti tentang penggunaan alat dan kehidupan komunitas di zaman awal, para ilmuwan mengatakan bahwa penguguran adalah bagian penting yang hilang dari kisah evolusi manusia di sana. Kuburan tertua berikutnya di Afrika berusia sekitar 74.000 tahun. Jelas Dr. Luz Humpri dari Museum Sejarah Alam di London. Menariknya, itu juga anak kecil, tapi digali dengan buruk sekitar 50 tahun yang lalu. Jadi kami tidak tahu banyak tentang itu. Di sini jelas ada rasa kehilangan pribadi. Tambahnya, ini bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang di masa itu memiliki representasi yang lebih simbolis tentang dunia di sekitar mereka. Cukup sampai di sini. Semoga Anda menikmati video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen dan subscribe-nya di channel ini ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!